Intro Kenali, nama gue Agus Gurniwa Gue kuliah di Teknik Sipil UMB, Universitas Negeri Bandung, Universitas Kari Gue jomblo karena ini adalah tempat kuliah dengan komposisi gender yang paling tidak imbang Gue kenalin CSQ Sibimo nih Mungkin dia mah bukan satu-satunya anak Jogja di UMB Tapi dia satu-satunya anak dalang yang nyasar masuk Teknik Sipil Aduh, Sabtu siang Donny ada praktikun Gimana dong? Malam-malam gimana? Malam bisa ya, malam aja ya Nanti aku telepon lagi ya, jangan lupa ya Ngeran janji ya Makhluk kayak gini yang membahayakan negara Ini CSQ Oli Oli Vian Iskandar dari Aceh Oli adalah orang yang paling aling dari kita berantai Gak tau kenapa waktu kecil suka banget sama perang-perangan Mungkin itu sebabnya juga SMA-nya masuk sekolah militer Luar biasa energi yang ada pada saat ini disini Anda bertemu lagi dalam satu jam lebih dekat Sebelum ngobrol dengan bintang tamu Saya mengajak Anda untuk bertemu dengan satu orang disini Yang mewakili teman-teman dari IKJ Institut Kesenian Jakarta Fakultas Film dan Televisi Kebetulan ada di depan saya Boleh tau namanya? Boleh megang Anda? Nama Anda adalah? Gisela 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 ngerti semua jenis film? Enggak semua sih karena saya juga baru belajar ya Pernah tau film Jomblo? Jomblo, iya pernah Siapa yang bikin itu? Mas Hanung Mas Hanung, kakakmu ya? Pernah nonton film itu? Pernah Anda suka filmnya? Lumayan Oke Kami ajak Anda untuk bertemu lebih jauh Dengan seorang Hanung Bramantia dalam satu jam lebih dekat Terima kasih Rencananya Mas Hanung, silahkan Rencananya beliau akan Memperkenalkan film barunya Tanda Tanya Judulnya aneh di Najib kan? Tanda Tanya Ini sengaja bikin judul seperti itu? Iya, sengaja Biar jadi tanda tanya untuk kita semua Apa maksudnya itu film itu? Sebelum kita tahu lebih jauh Bisakan dicuri disini informasinya Kita dalam kondisi yang Tanda Tanya sekarang Dalam kondisi Keagamaan, relasi hubungan Antara agama ini Kita namanya apa? Kita kasih Apa ya Istilah apa? Apakah toleransi? Ataukah binika? Ataukah pluralis? Atau apa gitu? Kita Kebingungan Coba kasih nama apa? Nama binika tunggal ika juga tidak Karena terjadi Apa namanya? Abusif Antara agama Terus kita kasih toleransi Juga Jangan menjual Jangan menjual Makanya kita serahkan kepada penonton Situasi keagamaan ini Hubungan antara agama satu dengan agama yang lainnya Dengan agama Satu agama Dengan agama tersebut Itu apa? Anda sedang menguji penonton Atau ngajak penonton memikir Atau ngajak penonton Sudah ngeluarin uang Nanti pulang ke rumah Tanda tanya baru nanti Saya ngajak penonton Untuk apa ya Untuk peduli Dengan kekuatan bangsa ini Yaitu kemajemukan Itu film Anda yang baru Tetapi kalau tadi Anda mengatakan Sudah ngomong soal agama dan sebagainya Saya melihat ada pergeseran Dari film Anda sebelumnya Ngobrol dengan Gisela disana Bahwa ia tahu film jomblo Genre-nya ketahuan anak Permaja lah Tapi kemudian setelah ayat-ayat cinta Ada semacam Pergeseran Ke arah yang berbau religi Apa sebabnya? Apakah karena komersialisasi Ayat cinta yang luar biasa Sehingga kemudian ini laku dijual Atau Ada perubahan kebatinan? Saya sebenarnya mengalami transformasi Memang pada saat ayat-ayat cinta Baik itu transformasi Dalam diri saya Maupun transformasi pada Pengkaryaan saya Saya tiba-tiba Dikejutkan oleh satu fakta Bahwa Ternyata banyak penonton Indonesia Itu mencapai 4 juta penonton Itu pada waktu itu ya Ayat-ayat cinta ya? Pada ayat-ayat cinta ya kan Karena sebelumnya kita untuk mencapai 1 juta penonton saja itu susah Get married pada waktu itu Mencapai 1,1 juta penonton Dan itu kita sudah Anggap sebagai box office Dan prestasi pada waktu itu Sampai kemudian mendapat penghargaan Apa festival Di festival film Indonesia Sebagai sesuatu terbaik Itu juga saya anggap sebagai sebuah prestasi Sudah komersil dapat Festival juga dapat Tapi kemudian saya mengejutkan Dikejutkan oleh satu fakta Bahwa ternyata ada penonton Indonesia Sampai 3,8 juta penonton Untuk film tersebut? Untuk film ayat-ayat cinta Dan rata-rata Semuanya adalah muslim Artinya Bahwa film Indonesia Itu masih punya potensi Untuk bisa menarik pasar Dan saya lupa pada waktu itu Bahwa Indonesia itu 80% penduduknya kan muslim Tapi kita selalu lupa Tidak pernah memasukkan Persoalan agama Itu menjadi bagian dari tema sosial Pada saat itu Dulu kan pernah ada film-film Yang kemudian pasti disana ada Pak Hajinya Cuma menolak tuh Tapi ya isinya hantu-hantu sih Apakah itu tidak bisa dianggap sebagai Berbau agama? Nah agama hanya disikapi Sebagai sebuah solusi Sebagai sebuah Apa namanya Ya solusi-solusi atas persoalan Terutama di film horror Hantu-hantu-hantu-hantu Hantu bisa hilang Akhirnya kemudian ada agama Demikian juga dengan Banyak sekali itu seri-seri ilahi gitu kan Ada persoalan Agama terakhir Jadi seolah-olah agama itu Sebagai sebuah pelarian Padahal kita lupa Bahwa kita ada disini Kita Berelasi sosial seperti ini Juga melibatkan agama Juga melibatkan nilai-nilai Yang sebenarnya Itu masing-masing personal Itu memiliki nilai yang berbeda-beda Saya uji komentar Anda itu Dengan tayangan berikut ini Karena ini ada hubungannya dengan Pengertian Anda soal agama tadi Tapi sepertinya Film yang Anda buat itu Bisa membuat Banyak orang Berpandangan negatif tentang Anda Filmnya ini Filmnya tentang Perempuan berkalung sorban Banyak orang Protes berat dengan itu Apa komentar Anda? Saya Saya selalu percaya bahwa Setiap kali kita melakukan Suatu Apa? Setiap kali kita memiliki Pemikiran yang berbeda Selalu ada respon Nah respon itu ada dua hal Respon positif Mereka respon negatif Dan itu harus kita Sikapi sebagai sebuah konsekuensi Dari sebuah pemikiran yang berbeda Itu sebenarnya Tetapi kemudian efeknya Jauh luar biasa Film itu ditarik Kalau tidak salah Anda juga Banyak dihujat Dan sebagainya Apakah itu kemudian Sampai pada suatu titik Bahwa Jangan-jangan Agung Bramantio Hanung Bramantio Sedang Mengomersialisasi Yang namanya agama Memainkan Menurut pengertian sendiri Sebenarnya tidak Karena Agama itu Buat saya adalah proses Pada saat saya membuat Film Ayat Taya Cinta Saya lupa Bahwa terjadi sesuatu Yang sifatnya Abusif Yang mengatas Nampakan agama Di film Ayat Taya Cinta Saya benar-benar clear Saya benar-benar Bahwa ada laki-laki Mencintai perempuan Atas nama agama Dan kemudian Islam disitu Pokoknya saya tampilkan Sebagai clear Islam yang sangat Cinta damai Islam yang sangat Menghormati satu sama lain Islam yang mengunggulkan Kedamaian disitu Islam yang indah Saya tampilkan Padahal Pada saat itu Terjadi fitnah terhadap Islam Ada yang ngebom Ada yang radikal Saya lupa dengan itu Bukan benar-benar lupa Saya menisbikan itu semua Nah di film yang kedua Yaitu Ayat Perempuan berkalau Dan doa yang mengancam Saya mengajak Peronton untuk kritis Bagaimana kita melihat Agama kita itu Ternyata masih banyak sekali Penyimbangan-penyimbangan Kita akan tahu Pemikiran lebih jauh Tentang Hadung Kepramanjo Saat lagi Di satu jam lebih dekat Mas Hadung bisa nyanyi gak? Ketika anda sudah terkenal Sebagai seorang sutradara Apakah ketertarikan anda pada film itu Merupakan ketertarikan sejak masa kecil? Sebenarnya saya suka dengan seni Memang dari kecil Saya percaya bahwa Seni itu turut mengambil bagian penting di dalam pertumbuhan psikologi saya Pertumbuhan pemikiran saya Seni apa itu menurut anda? Semua seni? Semua seni Maupun seni lukis Seni sastra Ketika anda milih film apa kemudian? Karena di dalam film semua lengkap ada di situ Ada sastra Ada seni rupa Ada seni tari Ada seni musik Dan ada seni teknologi Yaitu lensa Dan komputer grafik Kalau itu kan tahap lanjut ya Karena anda berhubungan dengan teknologi Awal-awalnya bagaimana anda punya tertarik dengan hal itu? Saya dari Apa? Dari gambar Dari seni rupa Sini rupa Kemudian Saya suka menyanyi Menyanyi? Menyanyi Asalnya musik maksudnya Oke Diralat sendiri Musik Karena kalau menyanyi nanti saya Nanti saya menyanyi Nanti Gak musik Ketika kan kebetulan Memang di komunitas saya Di kampung saya pada waktu itu Memang komunitas masjid Masjid di Beteng Binangun Di daerah Kadipaten Di Kraton itu Di Jogja Di Kraton itu Memang ada setiap jam Habis asar sampai maghrib itu Ada aktivitas kesenian di situ Jadi itu macam-macam Ada gambar Ada seni musik Waktu itu gamelan Dan seni teater Nah Teater juga ada masuk di situ? Ya Saya memang tumbuh besar Dari lingkungan teater Lingkungan sanggar Saya anak sanggar sebenarnya Kenapa saya memilih teater Juga sama sebenarnya Karena di teater Saya bisa belajar semuanya Bisa belajar sastra Untuk menulis skenario Menulis serpen Kemudian saya belajar seni tarif Belajar seni rupa juga Di situ Ada orang yang berpengaruh Untuk mengubah Anda Ada banyak di situ Pada waktu itu Ada guru-guru saya Ada banyak Ada Norwea almarhum Dia adalah salah satu senior teater Jeprik pada waktu itu Terus yang kedua Adalah gentong HSA Itu adalah salah satu Di levelnya Rindra Kalau di Jakarta ada Rindra Di Jogja ada gentong HSA Itu hidup Namanya kok tidak menarik gitu Apa yang diajari oleh nama-nama itu Bahwa manusia itu ibarat Apa itu? Pusap, pusap Bahwa manusia itu ibarat Gelas gitu kan Gelas yang kosong Setiap kali kita melakukan sesuatu Pusap Pusap, apa itu pusap, pusap Apa itu? Pusap, dong Kok mengejutkan Saya sudah disuruh pusap Sama dia Pusap, pusap Memang bisa gitu Coba pusap Coba pusap Coba pusap Coba pusap Berapa sih? Silahkan Apa yang tiba-tiba disuruh pusap ini? Ini guru saya nih Dia Suruh guru pusap Apa itu suruh guru? Kita punya tradisi Jadi kalau terlambat sedikit aja pusap Termasuk ini? Termasuk dia Sering terlambat gak? Dia, oh paling sering itu Jadi karena teater itu harus disiplin Kalau Apa namanya Film atau sinetron Itu bisa di cut Kalau teater gak bisa di cut Roll terus ya Kalau sudah di atas panggung Bahkan sutradara Tidak bisa ngapa-ngapain lagi Nah Anda disebut sebagai guru Berpengaruh banyak Apa yang Anda ajarkan pada seorang Hanuk? Jadi manusia Jadi manusia Jadi manusia Dia pernah Dia pernah bingung satu kali Dia menang baca puisi Menang itu Saya suruh pusap Dia bingung Kenapa suruh pusap? Karena dia agak sombong Sombong itu dosa Pusap Tapi kan ukurannya susah Sombong itu seperti apa? Bagaimana Karena dia Dia bercerita sama teman-temannya Aku bisa puisi Iya Tapi ada cerita lucu juga Tentang pusap itu Kalau latihan Latihan rajin mereka Begitu saya Hidupin sepeda motor Saya tinggalkan latihan Berhenti mereka Nanti kalau saya datangkan Motor kedengeran Latihan lagi Latihan lagi Nakal ternyata Pak Gentong Dia sekarang Sudah membuat banyak hal Bahkan salah satu filmnya Yang terakhir Sang pencerah Mendapat pujian banyak hal Anda punya komentar tentang itu? Alhamdulillah Cuman ya Satu Saya paling suka Malah Get Married ya Filmnya dia itu Jadi Lebih serius Kalau pesan untuk dia sih Lebih serius Karena Dia itu bakatnya banyak sekali Gambar bisa Nulis cerpen bisa Menyanyi bisa Main gitar bisa Main teater bisa Jadi sutradara bisa Cari cewek paling pinter Hati-hati Hati-hati ya Hati-hati ya Kalau ngerayu cewek Jago dia Kalau kemudian kita mengingat Masa lalu Ketika Hanung Masih muda Anda bilang Begitu banyak yang dia miliki Tetapi apakah kemudian itu Bisa disebut Oke Kelihatan dia akan miliki Masa depan yang baik Untuk urusan ini Oh dia liar dulu Sulit sekali Mengendalikan dia itu Paling sulit Dia pernah saya diamkan Lama sekali Karena dia Main meeting fogodo Satu tahun Bukan Oedipus Bukan Yang saya marahkan bukan Oedipus Meeting fogodo Main meeting fogodo Kalau gak beres pinjam sarung tinju dong Terus main meeting fogodo di Taman Budaya Solo Lagi tegang-tegangnya Sudah itu nyanyi bersama Tiga orang gitu Berangkulan begini Dia ketok itu kepala temennya Nah ini di luar ini Di luar skenario Di luar skenario Memang saya ada proses pada waktu Makanya saya bilang tadi Mas Gentong itu membuat saya kembali kepada manusia Karena pada waktu itu Apa yang dibilang sama Mas Gentong itu betul Bahwa Kadang kita lupa Sebagai orang yang Lahir dari kondisi keluarga yang berada Artinya Semua fasilitas ada Artinya Kalau sekarang tuh internet ada Handphone ada Mobil ada Itu membuat justru kita lupa Bahwa kita itu Adalah manusia yang Tidak sempurna Nah Kelupaan itulah yang akhirnya Membuat mentalitas kita Menggampangkan segala sesuatu Ada kok di rumah Ada kok ini ada kok Nggak ikut ini juga nggak apa-apa kok itu Jadi itu terjadi pada diri saya Dan itu saya Amati Kepada murid-murid saya sekarang Yang ada tergambung di dapur film Termasuk yang ada di IKJ pada waktu itu Saya merasa kesepian pada waktu itu di IKJ Karena semua teman-teman saya adalah Semua teman-teman mereka yang Semua anak-anak orang-orang berada Orang-orang kaya semua Sehingga Kebetulan pada waktu di IKJ Bapak saya sedang kena krisis moneter Jadi bangkrut Jadi Disitulah saya baru Berasa betul Bahwa menjadi manusia adalah Dia menggunakan betul tubuhnya Spiritnya yang ada di dalam jiwanya Otaknya Dan kalau nggak ada beliau Saya pasti udah menangis Terakhir kapan sih Terakhir kapan ketemu Wow lama sekali Sebelum Jogja gempa dia ke rumah saya Oh gitu Bahkan married juga nggak diundang Oh diundang Tapi saya waktu itu ada halangan Jadi saya nggak bisa datang Yakin? Iya Menurut Anda Seharusnya puncak seorang Hanung Bentuknya seperti apa? Ya begini ini udah Ini udah bagus Tapi tentu saja masih bisa lebih baik lagi Tapi ini udah luar biasa Kalau ada pesan buat? Yang saya salut itu Dia produktif Jadi banyak karyanya Kalau masalah Nemu itu menilai itu Nanti kan pelan-pelan Dari Seperti puisi Kalau seorang penyair Nulis 100 puisi Itu tidak semuanya bagus Pasti yang bagus Paling hanya 10 Yang bagus sekali Paling hanya 2 Yang sangat bagus sekali Mungkin hanya 1 Jadi kalau Hanung bikin 50 film yang bagus 5 Itu udah luar biasa Ini mau premiere film Tanda tanya Tanda tanya Yang tadi dijelaskan Untuk menjelaskan kepada publik Bukan menjelaskan apa ya Untuk mengingatkan publik Mengajak Mengajak Ada persoalan apa di sini? Pak Gentong punya Pemikiran apa dengan tanda tanyanya? Saya itu baru saja dengar ya Tadi ya Iya Bahwa nanti sore Enggak diajak ya? Diundang aja enggak sih Aduh Karena bahasa kan dimarah-marahi saya Curuh pusap lagi nih Harus gitu Dan dia itu gak berani Sekalang saya dengar ya Dia kalau sama Anak buahnya sekarang itu Keras sekali Nah kalau dia keras sekali itu Dari saya itu kerasnya Sampai dia gak berani Kalau memanya dia butuh Seorang aktor tua Gak berani ngajak saya Kenapa? Gak mampu bayar mungkin Gak berani Karena gak komersial Nanti sutradaranya suruh fusap Atau jangan-jangan Karena gak komersial lah Biar pada Nama Gentong Suruh jadi pemain Mending yang lain Tidak marketable Mending cenat-cenut Ada suruh pakai Kita akan ngobrol lagi Dengan Hanuk Pramantio Terima kasih Zatlah gitu Zatlah gitu Zatlah gitu Sub indo by broth3rmax 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 Memang labil, kondisi memang labil, kalau ditanya kamu maunya apa, kita juga tidak tahu maunya apa gitu kan, karena ya labil, kondisi labil itu akhirnya kemudian menjadi kalap, menjadi, ya itu saya pikir proses yang wajar di usia-usia SMA ya, SMA ketika dia, ketika anak itu lagi mencoba mencari siapa, pengakuan siapa dirinya, disebut anak kecil juga enggak mau, disebut dewasa, dia tidak, dia belum dewasa gitu, itu yang terjadi. Pak, Bapak pengen Hanung ini menjadi penerus bisnis Bapak? Bukan, ya harus jadi pengusaha gitu, jangan jadi sopir gitu, nah ini sekarang baru mulai setelah membuat film Sang Pencerah, dari semua buatan film dia itu saya tidak pernah melihat. Oke, kita lihat dulu nih, tayangan Sang Pencerah, karya Hanung Bromantio. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyatiran itu disederhanakan, uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Ini namanya jaman kolobendu di mas, jaman hukuman, Gusti Allah sedang keparin hukuman buat ambanya. Ini soal keyakinan. Jadi, film ini yang menurut Bapak sebagai perubahan dari sekedar sopir menjadi pengusaha itu? Iya. Kenapa? Karena dia mau membuat film untuk umat. Kalau yang sebelumnya enggak? Kalau, kalau orang seniman bilang untuk manusia, jadi manusia. Ya, dijadikan manusia itu kan untuk kepentingan manusia. Tapi kan ada film ayat-ayat cinta, penontonnya 4 juta. Bapak tidak cukup bangga dengan itu? Itu kan yang bangga yang senang sama filmnya Hanung. Kalau ibu suka film yang mana, bu? Saya suka perempuan bergalung sorben. Padahal itu banyak ramein orang lah, bu. Ya, perjuangan wanita ya. Jadi, saya lebih senang itu. Sang Pencerah adalah film, kalau dibilang film, kalau kita mengurutin film pertama, kedua, ketiga, keempat. Film saya memang film yang ketiga belas. Tetapi sebenarnya itu adalah film pertama saya. Karena saya merasa bahwa itu bebas melakukan apa yang saya gagas dan kemudian saya tuangkan. Itu saya memberi kebebasan. Sebelumnya atau tidak. Apakah pernah ketika membuat film itu berpikir, ini karena bapak saya, orang tua saya gak suka. Saya kerja disini, saya mau buat yang lebih hebat. Sehingga agar mereka puas. Oh tidak. Waktu itu saya membuat film, sebelum ayat-ayat cinta, saya membuat film tidak tentang agama. Terus suatu ketika ibu saya pernah bilang, kamu udah diterima di IKJ, udah diterima di film. Suatu ketika kamu udah bisa jadi sutradara, bikin film tentang agama kamu. Dan baru bisa terlaksanai ayat-ayat cinta itu. Pak, ketika Mas Handung kecil, Bapak sudah melihat bahwa anak ini punya kebiasaan yang berbeda. Kan sukanya seni-seni begitu. Tidak ada urusan dengan pekerjaan Bapak di bisnis Bapak. Bagaimana? Ya karena saya ini, dia bilang pergi dari rumah atau disuruh pergi itu perasaan masing-masing ya. Kalau saya memang, saya suruh tidak di rumah, saya suruh tempatkan satu rumah sendiri. Ya biar dia mau jadi apa, saya tidak mengerti. Karena jurusannya mau jadi, itu tadi belajar dari sopir tadi. Itu mengusir atau memberikan dia ruang yang lebih besar? Lebih, saya beri peluang saja. Karena saya sebagai pengusaha, pengusaha itu bebas untuk memilih sesuatu, yang dimana membuat sesuatu untuk orang banyak. Melalui orang banyak. Getting things done through people, kayak gitu. Dia harus bisa itu. Kalau sudah jadi itu ya, walaupun dia hanya jual kacang ya, tapi kan sudah jadi pengusaha. Luar biasa. Kita akan ngobrol lebih jauh dalam satu jam lebih dekat dengan Handung Brahmatio. Terima kasih. Fahri? Anak Batak. Komus Arobi? Lah, lah, lah. Komus Inggris? Lah, lah, lah. Eh. Anak. Anak. Anak Batak yang tidak berhenti. Dulu hati. Dulu hati. Dulu hati. Dulu hati. Wallahi inta kuizah, Uli. Syukurannya, Fahri. Ya Rasul salam alaih. Itu dia film. Dengan hampir atau sekitar 4 juta penonton. 4 juta itu 4 juta dikali 10 ribu berarti 40 miliar. Di luar pajak kan? Oh, di luar pajak. Pajakan. Oh, pajakan. Gak boleh gitu ya. Pajakan 3 juta keping temukan di polda Metro Jaya. Wah. Andaikan itu bayar tiket. Bayar tiket. Tambah lagi. Luar biasa. Di situ ada Saskia Meka yang sekarang menjadi istri Anda. Mana sekarang? Gak diajak. Tadi mau berangkat, anak saya rewel. Bagaimana Anda bisa menjalin cinta dengan seorang Saskia? Manfaatkan saudara. Jadi. Ayo. Jadi pacar gue ya. Awas ya. Awas ya. Justru sampai di sini. Halo. Apa kabar Mbak Saskia? Tidak manjar tadi. Gak kompak kan? Bilanya gak bisa ikutkan sekarang ada di sini kan? Ayo ceritain. Ayo dengerin coba sekarang. Justru pada saat ayatnya cinta kita. Saling marah-marahan. Push. Karena pada waktu itu ceritanya kan. Saya justru tidak terfikirkan bahwa Saskia itu akan masuk di dalam ayat ayat cinta. Kenapa? Karena memang tidak cocok, tidak pas. Gitu kan. Mau sebagai siapa gitu kan. Mau Aisyah. Dia dari Turgi, Jerman. Terus Maria itu asli Mesir. Terus kalau jadi Nurul itu asli jombang. Kan muka dia bukan jombang gitu kan. Karena kalau mau Nora, Nora itu asli Mesir, tapi dia antagonis. Sementara pada waktu itu Saskia kan sebagai ikon muslim dan protagonis. Mau tidak dia main sebagai antagonis, jadi orang jahat gitu kan. Anda menolak kehadirannya. Nah, kalau dia mau jadi Nora, oke gak ada masalah gitu kan. Ternyata pada waktu itu, kita, saya, di Veta Kompli agar supaya dia jadi Aisyah. Karena Anda masih sopir tadi kata Pak Saidi. Jadi dia diarahkan, pokoknya harus pakai Saskia dan dia harus bermain jadi Aisyah. Saya gak mau. Kalau lu pilih Saskia untuk menjadi Aisyah, setelahnya jangan saya. Pokoknya kita pada waktu itu bertengkar di takaran elit antara produser, penulis novel. Kemudian sama dari Muhammadiyah, yaitu diwakil oleh Pak Adin Samsudin. Jadi mereka itu seolah-olah mengintervensi saya agar supaya Saskia masuk untuk menjadi Aisyah. Tapi sekarang kalian jadi. Mari kita dengarkan apa komentar Saskia. Bagaimana Anda bisa kemudian menyukai seorang Hanung? Dari situ ya, jadi aku baru sadar benar yang dibilang kalau kita benci sama orang terlalu besar gitu kan. Akhirnya bisa berbalik gitu kan. Jadi pas lagi syuting Aya Tia Cinta itu salah satu syuting yang rasanya kayak ospek gitu. Jadi aku datang ke lokasi syuting tidak nyaman, terus kayaknya krunya Mas Hanung mengucilkan aku gitu kan. Nah terus aku merasa gak nyaman banget syuting. Gak nyamannya coba lebih diperjelas, gak nyamannya bagaimana? Kayaknya semua kru udah resisten sama aku. Jadi ngeliat aku datang tuh mereka gak hangat, gak menyambut dengan baik. Sedangkan pemain lain tuh diajak jalan, diajak makan kemana. Tapi yang lain diajak makan akunya enggak gitu kan. Nah aku langsung merasa oke gitu, aku akan rencananya sih bales gitu. Aku akan bales suatu saat, aku akan bikin dia gitu kan. Jadi suka sama aku, habis gitu aku akan permainkan dia. Jadi duduk nih, duduknya dulu kayak gini juga nih. Saya di tengah-tengah deh kalau gitu. Terus, terus akhirnya? Akhirnya setelah itu tau bisa jadi suka akhirnya. Apa yang membuat anda suka dengan seorang Hanung Bramangku? Aku selalu menyebutnya dia itu adalah kamus berjalan, Wikipedia berjalan. Dia itu pintar banget gitu. Jadi aku yang bikin aku suka pertama kali adalah cara berpikirnya dia yang beda dibanding orang lain. Kebanyakan, terus dan dia banyak tau segala hal gitu. Tapi kemudian galaknya kayak gitu? Belum tau. Selain sebagai kamus berjalan, Wikipedia. Apakah ada hal-hal yang tidak anda sukai dari seorang Hanung Bramangku? Jadi catatan buat dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang teman. Suka meledak-meledak gitu. Coba tuh komentarnya apa? Memang ya itu salah satu andil dari Pak Gentong. Karena dia... Thanks to you Pak Gentong. Karena di dalam teater kan kita harus memiliki vokal yang keras gitu kan. Dan kita memang pada saat saya bersikap tegas, bersikap tegas selalu ditafsirkan dengan itu marah. Padahal sebenarnya kalau saya marah itu saya diam. Saya itu kalau marah diam dan cuek. Saya marah diam, kalau saya marah diam. Kalau saya masih cerewet gitu kan. Masih ayo kamu harus begini-gini berarti itu saya masih sayang gitu kan. Biasanya seorang sutradara tuh kan harus detil tuh ya. Dalam semua kehidupan, aspek kehidupan. Apakah dalam kehidupan keseharian seorang Hanung juga orang yang detil, teliti. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Tepatnya rese lah sih. Iya lah pastinya. Apalagi sekarang kita lagi mengisi rumah itu saking detilnya aku sampai stres sendiri gitu kan. Dan kita suka-suka berantem di situ-situnya. Tapi kalau untuk hal-hal itu oke. Cuman untuk hal-hal kebanyakan dia selebor juga sebenarnya selebor banget. Makna selebor itu apa? Hah? Makna selebor itu apa? Pokoknya kalau jalan sama dia kita harus benar-benar di belakangnya dia. Jadi kalau enggak handphone, BB atau pernah paspor di Singapur juga. Kita nyampe Singapur, dia ke toilet gitu kan. Terus tiba-tiba udah sampai hotel kan jauh kita naik MRT gitu kan. Paspornya hilang, ketinggalan di toilet. Kita balik ke toilet sampai hotel lagi dompetnya hilang. Yow! Terus kita harus balik lagi ke airport dengan jalan yang sama gitu kan. Akhirnya kita biarin taunya keselip di hotel gitu-gitu. Jadi selebor banget. Sadar gak bahwa anda selebor katanya? Iya, saya sangat-sangat selebor. Makanya banyak, saya selalu milih kru. Kenapa saya selalu milih kru? Karena kru itu harus cocok sama saya. Harus kita saling mengerti gitu kan. Makanya saya selalu pakai kameramen saya itu Fauzan Rizal gitu kan. Kenapa? Karena Fauzan Rizal selalu pada saat jalan sama saya. Saya habis makan gitu kan. Saya berdiri duluan gitu. Fauzan Rizal selalu nge-pan kiri-kanan. Shit. Oh, enggak ada. Enggak ada. Itu termasuk itu Fauzan Rizal. Terus kemudian asisten saya. Eh, nemu. Apa nih? Ini punya siapa ini? Dekan ini. Ini punya siapa nih coba? Ya ini punya saya. Itu udah biasa. Kayak gini udah biasa. Bahkan ketinggalan pesawat juga itu udah hal yang biasa juga. Bro, kalau ketinggalan pesawat juga. Orang promo nulisnya gitu. Si Iwa pernah nge-tweet. Kalau pengalaman Mas Hanung, ketinggalan pesawat udah biasa. Oh my God. Ini belum tua udah lupa melulu nih Pak. Bahaya nih Pak. Tapi kalau detail di film gak pernah lupa itu aneh ya kan? Ya, saya pernah lupa tapi karena saya mau ngomongin tentang adegan. Adegan yang mana, di scene yang mana, saya sangat hafal. Di situ ada properti apa, saya sangat hafal. Jadi asisten saya tidak bisa membohongi saya gitu. Tapi yakin istri tidak akan pernah dilupakan ya. Oke. Ini mungkin menjadi puncak. Menurut Anda, Anda berada di puncak karir sebagai seorang sutradara yang bukan sopir tadi itu. Ketika Anda membuat apa? Sang pencerah. Sang pencerah. Ya, pada saat saya membahas sang pencerah, di situ yang dimaksud dengan supir ya. Bahwa saya bekerja, saya menyelamatkan penumpang, penumpang saya sampai kepada tujuan. Tetapi yang menikmati hasil keringat semua itu bukan saya. Yaitu orang yang menyuruh saya untuk membawa penumpang itu sampai kepada tujuan. Dan itu saya nikmati di ayat-ayat cinta. Saya pengalaman saya di ayat-ayat cinta. Jadi ada orang yang sms saya, kamu sekarang kaya karena penontonnya banyak 3,8. Kamu sekarang begini, begini, begini. Kamu sekarang punya ini, punya ini. Betul, nothing sama sekali, gak ada gitu kan. Di sang pencerah, saya mencoba untuk menjadi pengusaha berbarengan dengan Pak Aram. Dan Pak Aram Punjabi memberikan, memberikan share, memberikan ruangan buat saya. Tentunya dengan kapasitas saya gitu kan. Kapasitas, apa namanya, dengan bagi hasil yang sesuai. Dengan buat saya itu sangat fair sekali. Kita tunggu karya Anda, tidak hanya sang pencerah yang bisa menjadi hal yang memuaskan banyak pihak. Terima kasih, Pak Handung, bersama orang-orang yang Anda kasih di sini. Istri, Pak Gentong, dan kedua orang tua. Dan juga teman-teman IKJ. Terima kasih di Satu Jaman Lebih Dekat. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikut di Satu Jaman Lebih Dekat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.